selamat menikmati sore hari ini kita doorstop ya doorstop terkait dengan tindak pidana perkebunan dan cipta kerja sore hari ini saya didampingi oleh Pak Kasudit Pindalci kemudian Pak Direktur PT mas cipta ya oh manajer manajer perkebunan PTPN4 yang mewakili manajer perkebunan PTPN4 bersama rekan-rekan dari PTPN rekan-rekan pertama yang harus kita pahami bahwa tindak pidana pencurian ataupun penadahan terhadap hasil perkebunan tentu sudah banyak yang dilakukan pengungkapan ataupun tentu sudah banyak yang dilakukan pengungkapan oleh pihak kepolisian yang bekerja sama dengan rekan-rekan dari perkebunan dan untuk kali ini karena kita menganggap bahwa apabila tindak pidana ini dibiarkan tentu akan mengganggu setidaknya perekonomian hasil perkebunan yang notabene untuk Sumatera Utara itu adalah menyumbang devisa terbesar dari sektor perkebunan oleh karenanya komitmen Polda Sumatera Utara bersama dengan Kodam Satu Bukit Barisan dan seluruh jarak jajaran untuk melakukan tindakan konkret melakukan pengungkapan-pengungkapan pidana perkebunan hari ini kita mengamankan enam orang pelaku dari kenam ini ada yang berperan sebagai pengambil kemudian apa dodos ya sebutnya pendodos kemudian mengirim dan penadahnya kenam orang pelaku yang diamankan ini berkat juga adanya laporan dari pengawas ataupun pengamanan yang ada di perkebunan atas laporan itu Direkturat Krimsus bersama-sama dengan Titres Krimum kemudian dari teman-teman TNI dan stakeholder yang lainnya bersama-sama untuk melakukan penangkapan dan kita berhasil menangkap enam orang ini modusnya mereka melakukan ini dengan mengambil ataupun mendodos sawit dikumpulkan dan dibawa ke penada kegiatan mereka ini kita katakan rapi ya kita katakan rapi karena mereka tidak hanya melakukannya satu dua kali tetapi berulang kali mereka melakukan kejahatan ini berdasarkan pemeriksaan awal dan konfirmasi dari rekan-rekan PTPN ini hampir berlangsung tiga tahun dan taksiran kerugian dari perusahaan hampir atau bisa mencapai seratus miliar tentu bukan tiga orang ini saja yang menjadi pelaku ditres krimsus juga terus mendalami keterlibatan pelaku-pelaku yang lainnya sekali lagi nekologiannya sangat luar biasa dan tentu mengganggu hasil daripada sektor perkebunan itu sendiri dampaknya yang tentu bisa kita rasakan perugian perusahaan kemudian petani yang notabene nya juga dipekerjakan oleh perkebunan dan yang paling signifikannya menurunnya hasil panen yang seharusnya didapatkan oleh perusahaan dari penindakan ini kita mengamankan beberapa barang bukti di lapangan kemudian kita juga terus berkoordinasi dengan perusahaan untuk terus melakukan penindakan-penindakan hukumnya tidak hanya di satu lokasi tetapi juga di beberapa lokasi yang masuk ke area perkebunan PTPN 4 rekan-rekan tersangka ini yang pertama berinisial RS kemudian JMS KMD IH SMD dan JF kita persangkakan mereka dengan tindak pidana bahwa setiap orang yang menada hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan atau pencurian sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 111 yunto pasal 78 undang-undang RI nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan sebagaimana telah diubah menjadi pasal 29 undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja itu rekan-rekan yang dapat kami sampaikan ada pertanyaan sebelum nanti jadi tidak hanya dari pohon di bawah pun juga mereka kumpulkan mereka ambil setiap kali setiap kali apa namanya menerima hasil curian itu bisa tadi sampai 20 ton 20 ton perminggu setiap satu kali satu kali dia terima barang curian itu salit curian itu ada kemungkinan keterlibatan orang dalam ada keterlibatan orang dalam sehingga itu terjadi begitu lama apa memang sistemnya tidak pernah diubah selalu kayak gitu terus seperti yang tadi saya sampaikan bahwa proses ini sedang didalami terus oleh teman-teman penyidik rimsus karena taksiran yang tadi dari 3 tahun itu sudah sangat signifikan luar biasa kerugiannya jadi kita dalami semuanya maksudnya sampai ke republik PKS yang tadi saya bilang berproses semuanya kita dalami di Simalungun Simalungun Sidamanik warga sekitar maka selama 3 tahun penadanya satu atau ada banyak yang kita tangkap satu ini selama 3 tahun menjual di satu tempat ya yang kita tangkap satu ini tidak menutup kemungkinan yang lain dari ke-6 pelaku ada yang kerja di dalam PTPN itu sendiri tidak ada berarti dari luar semua download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia di Indonesia sumber sub indo by broth3rmax Terima kasih.